Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jenazah Susiana Luk Binto diperangkatkan dari rumah Duka Tiongting ke pemakaman Sri Garden Delingan, Kawatan Karanganyar pada Sabtu 27 Agustus. Jenazah istri pendiri Sri Teks dikeluarkan dari ruang Ho Iksun, rumah Duka Tiongting, Solo pada pukul 10 pagi. Sebelum keluar, di barisan depan ada anak dan cucu menggunakan pakaian surah putih, membawa foto Susiana menegangkan kebayak hijau yang tengah tersenyum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Adi Surya Samudra yang akan melaporkannya. Silahkan rekan, Adi. Ya, baik rekan, kita, dan saat ini saya melaporkan langsung dari proses pemakaman Sri Garden bahwa pada hari ini telah dilangsungkan prosesi pemakaman terhadap istri pendiri Tritek Susiana Luk Binto. Dan ini untuk pertanyaannya, saat ini saya akan segera masuk ke liang lahat dan ada sejumlah puluhan orang yang akan membantu proses untuk masuk ke liang lahat. Sebelumnya, untuk peti jenazah juga sudah dilakukan oleh pemuka agama dan para keluarganya dan saat ini masih menunggu untuk prosesi masuk ke liang lahat. Sementara itu, untuk Susiana sendiri, tutup usia di usia 75 tahun pada Sabtu 20 Agustus 2022 silam. Dan untuk jenazah sendiri, sempat disemayamkan di rumah Tugat Yomping selama sepetan, di bawah Sri Garden ini. Dan demikian yang bisa saya sampaikan, rekan berita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Adi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!